Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Dan hari ini saya akan berangkat ke Korea untuk study abroad Jadi saya akan menghabiskan selama 4 bulan di Korea untuk student exchange Dan dengan video ini, saya berharap saya bisa sharing mengenai hal-hal yang akan saya alami di sana Dan bagaimana sih rasanya menjadi student exchange di sana Dan saya juga berharap saya akan konsisten untuk mengupdate video-video yang akan saya buat nanti ke depannya Sekian Jadi sekarang jamnya udah jam setengah 7 dan flight saya itu jam setengah 12 Jadi sebentar lagi kita udah siap-siap mau berangkat ke airport Guys, let's go Untuk bawaan juga saya gak bawa banyak-banyak Cuman 2 koper, paling sama 1 backpack Buat sehari-hari di sana Oh iya, jaket tebal juga penting Soalnya lagi musim dingin Nah, jadi nih kita udah check-in guys Sekarang tinggal tunggu masuk pesawat Sekarang jam berapa, Will? Gak tau Jam berapa nih? Sekitar jam 10-an lah Oke, see you di Korea Ya guys, ternyata terminal 5-nya di mana? Eh, terminal gate 5-nya di mana? Pojok guys Masih jauh guys, perjalanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo guys, sekarang jam 7.47 malam Jadi, tadi kita habis belanja Buat kebutuhan dorm Jadi, kayak belanja sabun, sampo, sikat gigi, apalagi Dit? Bantal Bantal, ya bener, bantal dan selimut Jadi, disini ternyata itu kita gak dapat bantal Jadi, beli bantal Bisa dilihat disitu Tadi juga kita sempat nyari-nyari sih alat-alat buat beli gituan di mana Dan ternyata di deket sini ada namanya e-mart Dan itu bisa dicapai menggunakan bus Tapi sebelum itu, kita harus beli Cimani Ya, ini adalah Cimani-nya Harganya tadi Rp4.000 Artimani-nya jelek, kasih artimani gue dong Yee, dasar, aku sombong Ya, ini saya belinya yang edisi lain kali ya Harganya Rp4.000 dan kosong Jadi, mesti di-recharge lagi Tadi saya isi sekitar Rp20.000 Jadi, iya Ini sistemnya kayak fresh Bebek? Iya, bebek Jangan lupa tapping dua kali, bos Iya, pas mau masuk bus juga harus tapping Pas masuk, pas keluar juga harus tapping Ya, ini adalah dorm-nya Artinya, kantin lu gak buka ya, bos? Tadi sih, gunanya gak buka sih Ini ada William Dan ini ada Radit, roommate gue Say hi, dude Hai Gue aja, gue lupa lo namanya loh Kenalan lah Su-cing-ping Ya, ini setup-nya Mejanya si Radit Sampai bawa keyboard Ini setup meja gue Dan di dalam sini ada barang paling berharga Yang gue bawa dari Indonesia Ini, kipas Kipas Indomie Gak mau kalah Indomie Indomie Aduh Terus, di sini gue nyimpen kamera Ya, itu ada parkur Kondom gue ya? Terus Terus, di sini Gue nyimpen bajunya Jangan lupa Gue bisa nge-nge-nge Bajunya Jangan lupa Jangan lupa Lu mau bantal? Bawu gak kalau bantal Bantal kayak gini Ada kulkas, satu Ini lemari buat sepatu Ini kamar mandinya Ya, segitu aja sih Buat dormnya Nah guys, sekarang kita mau makan Mencari makan di mana? Di tempat wajinya cantik Udon Ya, cicinya cantik beneran Kamu cantik kan? Iya, cantik Ini dingin banget sih Ini Berapa derajat ya, kira-kira Dua Iya, dua Sekitar dua derajat Menggigil Dan salahnya kita gak bawa gloves Sama gak bawa kupluk Jadi cuman Berlindung di balik jaket Gak tau maksudnya Semacam restoran Jepang atau Korea sih ini Hah? Iya, Jepang Kita mau makan udon Jadi, tadi seorang udah makan disini sih Cuman ngajak temen lagi makan disini Soalnya lapar Jadi, menunya ada Ya, ini ada menunya Itu ada Apa ini? Biskimcibo Ada juga udon Semacam mie Harganya sekitar 5 ribu won Ada yang 3 ribu juga Masih terjangkau lah Untuk mahasiswa Sekian itu aja sih untuk vlog hari ini Semoga kedepannya Bisa bakal rajin lagi ngevlog Karena hari ini tuh bener-bener capek Ngurusin Beli-beli belanja Nyari-nyari alamatnya Nyari-nyari mallnya Nyari-nyari barangnya juga Lumayan susah Karena Gak semua orang Bisa ditanya Dan bisa berbahasa Inggris Oke Peace out